Aku harus belajar lagi untuk... Ya! 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 Aduh, lengket, 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 teman-teman. Assalamualaikum, Sobat Kepo. Balik lagi bersama gue, Kepo Sport. Iping, teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan carnya Lisa Pinky musim kedua di MotoGP bersama Suzuki, teman-teman. Kita akan mengeber motor GSXRR, teman-teman, ya. Lisa Pinky. Ini musim kedua, Lisa Pinky di MotoGP, teman-teman. Dan untuk keuangan kita, kita sudah mendapat 1.100.000. Nanti kita akan membuat tim Moto2, teman-teman, ya. Dan kita akan membuat tim pribadi sendiri, teman-teman. Untuk helmnya, teman-teman, ya. Helmnya masih helm custom musim kemarin di Yamaha Oakley, teman-teman. Ada request, bang, Lisa Pinky pake AVG aja. Jangan, teman-teman. Karena terlalu besar, teman-teman. Kalo AGV. AGV bukan AVG. AGV, ya. AGV. Besar. Karena gak cocok bagi seorang wanita kalo helm ini, teman-teman. Terlalu besar, teman-teman. Lucu, teman-teman. Nah, ini saja, teman-teman. Nanti kita akan custom lain, teman-teman. Karena gue sibuk sedikit, teman-teman, ya. Untuk customnya, kita pilih Alpinestar untuk musim ini, teman-teman. Bukan Danish. Kita Alpinestar. Seperti biasa, untuk warna bootnya. Glove juga. Glove first. Glove. Stiker. Sahabat Kepo. Seperti biasa, ya. Ini dia. Oke. Karena Lisa Pinky semata-mata untuk sahabat Kepo. Untuk menghibur sahabat Kepo. Lisa Pinky banyak juga untuk fan-nya Lisa Pinky juga, ya. Karena kita buat polling kemarin. Valentino Rossi, Alec Marquez, Lisa Pinky. Dan Lisa Pinky juga banyak. Selain Valentino Rossi dan Alec Marquez, teman-teman. Oke. Ya. Bentar, bentar. Oke. Oke, untuk kali ini kita akan coba winter test dulu, teman-teman. Kita akan setting GSX Double R ini. Settingan M1 kita masukin ke settingan GSX, teman-teman, ya. Untuk negosiasinya, ini sudah dibuka untuk Repsol Honda Team, Ducati, dan Monster Energy, ya, ma. Tapi kita nggak ajukan negosiasi dulu, teman-teman. Di pertengahan musim kita akan negosiasi dengan Monster Energy, Ducati, dan Repsol Honda. Dan kemarin sangat disangka sekali Valentino Rossi terjadi crash pada tikungan kedua lah. Pertama itu sangat sedih sekali, teman-teman. Ya, walaupun Valentino Rossi mengatakan itu memang sangat memalukan. Banyak juga yang terjadi crash kemarin di sirkuit Le Mans, Perancis. Seperti Alec Green juga yang sangat gegabah dan napsu untuk juara. Tapi, kalau menurut Mimin, Dovizioso kemarin sangat bagus, teman-teman. Walaupun tidak naik podium. Dia mempertahankan walau bannya sudah haus, teman-teman, ya. Lalu dilewati oleh Alec Marquez. Luar biasa Alec Marquez kemarin. Itu untuk sahabat Kepo juga. Itu yang nge-request Alec Marquez kemarin. Sudah video gue naik juga untuk Alec Marquez kemarin. Tapi kita nggak negosiasi dulu, teman-teman. Jadi langsung aja bagi teman-teman langsung here we go. Jangan lupa di-subscribe channel Kepo Sport Gaming dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke, disini sudah ada engine pack 1, pack 2, dan pack 3. Kita akan mencoba tiga-tiganya, teman-teman. Atau coba dulu, teman-teman. Oke. Kita setting dulu. Kalau nggak, kita langsung aja dari bawaannya, teman-teman, ya. Dari bawaan dari geseng ini. Kita winter test dulu. Lisa Pinky. Best of the best, Lisa. Come on, Lisa. Geseng, geseng. Kita santu aja dulu, teman-teman. Ini bawaan pabrik, teman-teman, ya. Untuk settingannya. Nanti kita setting. Oke, oke. Kalau untuk motor GSX ini memang sangat khas untuk egg host-nya, teman-teman, ya. Untuk suaranya. Bagus. Santu dulu. Memang sangat khas suaranya, teman-teman. Udah seperti motor dua tak, teman-teman, suaranya. Good, good, Lisa Pinky. Sudah mulai mengeber. Geseng milik Suzuki untuk musim ini. Nanti kita kayaknya musim depan akan berlabuh ke Monster Energy untuk menggantikan posisi Valentino Rossi. Karena bapak Lin Jarvis kemarin ada nelfon, teman-teman, ya. Katanya Valentino Rossi ya dimakuni aja udah tua. Udah 41 tahun. Ya mungkin memang lagi sial saja, teman-teman. Untuk Valentino Rossi kemarin. Ini masih bawaan, setting bawaan, teman-teman. Masih Willy juga, teman-teman. Dan ternyata Willy itu, teman-teman, gak ada. Udah gue cek settingannya, teman-teman. Ada settingan Willy-nya. Cuma tetap angkat untuk ban depannya, teman-teman. Dan ternyata triknya kita harus menaikkan gigi kedua, teman-teman, ya. Setelah gigi pertama. Contohnya seperti ini, teman-teman, ya. Ini gigi pertama. Nah, langsung gak Willy lagi, teman-teman. Dan itu salah satu trik untuk transisi. Atau gigi, teman-teman. Oke. Kita langsung masuk ke pedok. Kita masuk ke pit lane. Untuk menyeting GSX double R, teman-teman. Kita setting dulu, teman-teman. Setting seperti Yamaha M1 Oakley, teman-teman, ke GSX. Untuk video selanjutnya, teman-teman. Kita langsung race perdana Lisa Pinky bersama Suzuki. Di sirkuit Losiel Qatar International, teman-teman. Untuk video kali ini, jangan dulu, teman-teman. Kita setting-setting dulu untuk... Settingan motor GSX double R, teman-teman. Untuk... Dua dulu kita turunkan. Untuk Wilia di sini, teman-teman. Ini. Ya, walaupun ini kalau kita... Turunkan semua. Itu akan sangat berbahaya ketika start pertama, teman-teman. Langsung kejungkar. Kejungkat ban depannya, teman-teman. Kangkat. Ini masih belum mengerti untuk power mapping. Gue harus mencari tahu dulu, teman-teman. Tentang power mapping ini. Dan untuk braking udah oke. Ini kita... Naikkan dulu. Karena untuk... Sepang ini, track lurus kita harus naikkan untuk gear 6-nya, teman-teman. Karena untuk gear 6 ini, karena track yang sangat panjang... Bisa lama di gear 6 ini, teman-teman. Kalau settingan gue seperti itu, teman-teman. Untuk ban depan kita menggunakan ban soft dulu. Oke. Dan kita langsung save. Suzuki. Sepang. Oke, oke. Dan langsung aja. Here we go. Lisa Pinky bersama Suzuki, ya. Alec Green juga terjadi crash kemarin. Sangat disangkan sekali untuk Alec Green, teman-teman. Gue kira-in Johan Mir akan juara lagi. Dan ternyata tidak bisa, teman-teman. Dihalang oleh Maverick Vinales yang menggila. Pada lap terakhir juga dilewati oleh Fabio Guartararo dan... Maverick Vinales. Oke. Oke. Ini sudah sedikit oke, teman-teman. Setting-an dari M1. Wizer M1 milik Yamaha. Kita langsung setting di sini, teman-teman. Gila. Aduh. Sedikit aja sudah terjadi crash. Banyak juga. Jarko juga terjadi crash. Oke, oke. Lalu melebar, Lisa. Masih belum familiar, teman-teman. Di maklumi saja, teman-teman. Lisa Pinky baru... ...mengeber gesek ini. Oke. Ya, Andrea Eno-nya juga terjadi crash. Banyak yang crash ya. Di Winter crash. Eh, Winter crash. Winter test ini. Dopey Showsu sudah crash lagi. Danilo Petruksi crash lagi, teman-teman. Banyak yang crash. Oke. Kita belum familiar untuk motor Suzuki ini. Terlalu mewar. Terlalu mewar. Masih coba-coba untuk pack pertama ya. Untuk engine pertama. Banyak terjadi crash. Aduh, gimana ini? Aduh, banyak yang terjadi crash, teman-teman. Musim kedua ya, di MotoGP. Terlalu melebar, teman-teman. Terlalu melebar. Di maklumi saja, teman-teman. Masih belum familiar untuk motor GSX milik Suzuki, teman-teman. Ya, sudah gue bilang banyak yang terjadi crash. Hampir semua crash ini. Oke. Hampir semua crash. Ya. Dabrak, teman-teman. Sama KTM. Kita tes untuk engine lain. Ini belum familiar saja untuk Lisa Pinky. Dan Lisa Pinky harus latihan lagi dengan motor GSX, teman-teman. Ngopi-ngopi dulu di garasi, teman-teman. Garasi Suzuki. Santuy dulu, Lisa. Santuy. Kita tes pack kedua, coba. Oke, masih seratus ini. Oke. Video selanjutnya kita langsung perdana di Losiel Qatar, teman-teman. Gue harus belajar lagi untuk... Ya! 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 Aduh! Lengkit, 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 teman-teman. Lengkit! Ah, lengkit. Kayaknya akan crash ini, teman-teman. Wuh, tembus. Itu sesuatu yang harus dirubah oleh milestone, teman-teman. Oke. Next, yang kedua. Masih wheelie tuh, teman-teman. Oh, Fabio Quartararo tadi, teman-teman. Sekarang-teman. Oh, Fabio Quartararo. Kita finish test aja Oke teman cukup disini saja teman ya Walau sedikit Belum familiar Lisa Pinky dengan motor GSX Double R milik Suzuki teman Tapi kita akan coba belajar lagi Kita akan setting lagi untuk Lisa Pinky Dan untuk video kali ini Kita udah dulu Dan video selanjutnya Kita akan langsung race Perdana di sirkuit Low Sale Qatar teman teman Dan semoga Lisa Pinky mendapat waktu yang bagus Dan harus belajar lagi Jadi terima kasih dan Jangan lupa di subscribe channel Kepo Sport Gaming Jangan lupa juga di share ke teman teman yang lain Thank you dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye